untuk mata kuliah analisis risiko lingkungan walaupun demikian ada kelas lain mungkin yang join juga ya disini yang terhormat Ketua Prodi Teknik Lingkungan Ibu Ani Juliani PSG dan yang terhormat Ibu Diana Dr. Diana Rahyuni Wulan yang merupakan dari pusat riset lingkungan dan teknologi bersih dari BRIN selamat datang mungkin untuk kelanjaran acara hari ini sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dan membaik salamat dan salam kepada Nabi Muhammad saya mungkin tidak akan berlama kita mulai saja acara ini pertama sambutan dari Ketua Prodi dan Ibu Ani Juliani PSG waktu dan layar saya persilahkan Ibu Ani baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbahagia berbahagia sekali kali ini kita bisa berkumpul lagi dalam kesempatan kuliah umum kita kedatangan tamu dari Brin ya Ibu Diana Ibu Diana yang akan nanti akan apa namanya memaparkan memberikan apa memberikan keahlian beliau gitu ya terkait toxicity testing dan bagaimana perannya dalam risk characterization gitu ya karena ini merupakan kuliah umum bagian dari kuliah analisis risiko lingkungan biarpun ada beberapa apa namanya mata kuliah lain juga yang bergabung ikut bergabung gitu ya silahkan nanti dicatat apa yang beliau sampaikan gitu ya apa namanya ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan juga nanti silahkan bertanya gitu ya pada beliau gitu ya nah beliau ini mungkin tadi Bu Supia sudah menyampaikan atau belum saya tadi agak agak apa agak mis Bu Diana ini adalah Bu Diana saya dan Bu Supia ini kita berasal dari lab yang sama gitu ya jadi kita nih apa namanya berbagi sensei yang sama profesor yang sama gitu ya jadi kita juga berasal dari sama-sama dulu kuliah S1 nya bareng gitu ya biarpun saya angkatannya di bawah Bu Supia dan di bawah Bu Diana gitu ya tapi kita sudah apa namanya kena lama dan juga kita berbagi lab waktu apa namanya studia S3 kemarin jadi silahkan nanti bertanya ya sebanyak-banyaknya pada Bu Diana apa namanya catat ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau itu jadi kesempatan kuliah umum ini sangat sangat berharga sekali gitu ya untuk kalian gitu ya mahasiswa karena ya bisa apa namanya bisa membuka wawasan gitu ya memperkaya apa yang sudah kalian dapatkan di apa namanya di hari bagaimana caranya yang baik nanti saya minat tolong semuanya di apa namanya on camp gitu ya biar lebih kondusif apa namanya kuliah umum kita mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya semoga apa namanya mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya bermanfaat untuk kita semua bila itu Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan pada Bu Pipi ya terima kasih Ibu Ani atas sambutannya mungkin sebelum mulai ke acara inti saya akan bacakan CV singkat dari Ibu Diana jadi Ibu Diana ini menempuh jenjang S1 dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung kemudian jenjang S3-nya di Kyoto University jadi S1-S2 dan S1-S2-nya adalah Environmental Engineering S3-nya itu di Environmental Risk Analysis Laboratory jadi yang tadi disampaikan Bu Ani kami itu sebetulnya satu lab di Jepang cuma pada tahun saja kebetulan saya dan Bu Diana itu satu kelas waktu S1 kalau Bu Ani beda beda dua tahun satu tahun jadi seperti disampaikan Bu Ani tadi kita sharing ilmu jadi walaupun satu lab di Risk tapi masing-masing mempunyai bidang riset yang berbeda dan Bu Diana ini sekarang beliau aktif di pusat riset lingkungan teknologi bersih BRIN jadi saya harap adik-adik semua bisa belajar banyak mau nanya juga nanti Ibu kalau mau berkarir di BRIN gimana boleh monggo tanya aja sama Ibu Diana karena tidak menutup kemungkinan kita sebagai background environmental engineering itu bisa berkarir di BRIN jadi selain nanti ilmunya tentang toksisitas jadi topik kita hari ini adalah the role of toxicity testing in risk characterization calculation jadi mungkin yang materi yang sudah pernah saya sampaikan sama Bu Ani di kelas bagaimana menentukan salah satu menentukan karakterisasi risiko adalah menggunakan data toksisitas nah nanti hari ini kita bisa mendengarkan lebih detail toxicity testing seperti apa yang bisa digunakan dalam apa namanya karakterisasi risiko terutama untuk ini ya analisis risiko lingkungan baik saya tidak akan berlama-lama waktu dan layar saya persilahkan Ibu Diana bisa sharing bisa sharing ini ya ya bisa terima kasih atas kesempatannya Bu Kipi dan juga Bu Kaprodi Bu Ani saya bisa berbagi nanti nanti kita istilahnya tentang apa yang riset yang saya jalani dan juga apa-apa yang saat ini sedang kami kembangkan dalam riset di Ibrin Bismillahirrahmanirrahim saya coba ya untuk share PT nya terlihat Sambung sudah terlihat Ibu oke yang disampaikan tadi mungkin kita mulai sesi sharing ini seperti saya flashback ke berapa tahun yang lalu pada saat memulai satu dunia analisis resiko karena tadinya saya lebih banyak ke arah pengelahan air limbah juga namun ternyata dari sisi yang lain ada ilmu dari teknik lingkungan itu yang juga mempelajari tentang bagaimana analisis resiko itu dibawakan dan pada kesempatan ini saya ditawarkan untuk memaparkan di dalam general lecture ini tentang kegunaan dari uji toksikitas dalam risk karakterisasi itu sebelumnya mungkin saya ingin tahu juga mengapa kita melakukan risk analisis boleh kan ya kira-kira bidang mana yang paling kepentingan terhadap risk analisis ini mungkin bisa dijawab di chat mungkin dari adik-adik sekalian silahkan dijawab risk analisis itu kira-kira lebih banyak digunakan oleh pihak mana siapa saya pengen lihat industri ini dari indita oke ada lagi mungkin dari pihak industri dari menurut mbak indita mungkin dari adik-adik yang lain punya yang lain kayaknya biar semangat semuanya on cam deh biar kita tahu ya biar kenal kita mana mbak indita yang tadi jawab kemudian silahkan menjawab di chat boleh nah ini tidak terbatas kepada environment juga ya risk analisisnya kalau mau raise hand juga boleh jawab dulu gitu oke gak ada lagi nih baru bangun tidur semua baru bangun hari Sabtu jam 8 ya udah mager ya ini indita bisa dapet nilai plus nih jawab tetap ini udah langsung iya oke kita coba ya untuk risk analisis sebenarnya benar juga kalau dari pihak industri itu apa namanya mengaplikasikannya ya di dalam kepentingan running industri nya sebenarnya mengapa karena dengan kita menganalisis risiko kita bisa menekan mungkin sedikit mungkin apa-apa yang belum jelas ke depannya karena kita bisa memprediksi apa yang akan nantinya bisa terjadi ataupun tidak dan tentunya mengurangi loss gitu ya mengurangi loss karena apalagi di pihak industri tentunya mereka tidak ingin kerugian yang cukup besar gitu yang mereka menghadapi sebenarnya untuk risk analisis ini jauh-jauh sebelumnya juga pernah di penamanya dilakukan tidak hanya dari pihak industri gitu ya tapi juga yang paling berperan disini juga akuransi gitu ya mereka yang paling besar sekali untuk bisa berperan dalam mengurangi loss dari kliennya ataupun nanti siapa-siapa yang berperan disana jadi sekarang ataupun nanti tentunya riskinalisis ini akan diperlukan nah kaitannya dengan toksikologi gitu ya riskinalisis itu seperti apa sebenarnya toksikologi ini suatu cabang ilmu sendiri ya bagaimana yang pelajari tentang bagaimana physical agent tidak hanya dari bahan kimia ataupun bahan physical agent yang lainnya yang bisa menimulkan suatu respons yang tidak diharapkan terhadap suatu sistem biologi nah sebenarnya banyak cabang dari toksikologi tersebut angkat kaitannya dengan riskinalisis ada klinikal toksikologi kemudian juga deskripsif deskriptif toksikologi ada juga yang mungkin harap dengan kaitan kita adalah environmental toksikologi ataupun kadang ada yang menyebutnya ekologikal toksikologi ada juga forensik toksikologi ini pada saat kemarin terjadi ada beberapa peristiwa gitu ya di Indonesia seperti yang di kasus sepak bola itu ya nah itu kami dari pihak BRIN juga diminta untuk melakukan forensik toksikologi ada juga industrial toksikologi mekanistik dan juga regulatory toksikologi nah ini masing-masing mempunyai peranan gitu ya apa-apa saja sih seperti klinikal mungkin bagaimana efeknya poisoning bahan kimia tersebut ataupun agent tersebut terhadap manusia dan bagaimana untuk mentriptmennya sementara untuk environmental toksikologi karena kita banyak bergerak di teknik lingkungan ya kaitannya di sini adalah bagaimana untuk menentukan gitu ya fate-nya mereka di lingkungan seperti apa dan bagaimana efeknya terhadap ekologi dan juga reseptor dalam hal ini mungkin bisa biota ataupun bisa manusia yang berada di sekitar ekosistem tersebut sedangkan untuk regulatory toksikologi ini mungkin dari dari kelas-kelas adik-adik sebelumnya gitu ya mungkin bisa mengetahui juga bahwa ada bagaimana resiko itu diakses untuk mendevelop suatu produk gitu produk chemical yang bisa nantinya dilounce ke pasar jadi tergantung dari jenis toksikologinya seperti apa nah kalau kaitannya dengan toksikologi sebenarnya prinsipnya tidak hanya berhenti kepada apa sih yang direspon dari suatu dos ya mungkin dos respons itu sudah menjadi suatu hal yang seringkali ditemui ya kalau di dalam mata pelajaran mata kuliah ataupun juga konsentrasi responnya seperti apa jika kita paparkan jadi sebenarnya untuk toksikologi prinsip kita perlu note bahwa ada ada hubungan antara cost dan efek dan juga ada juga bahwa dos respons ataupun konsentrasi respons tersebut memang nyata adanya hubungan ataupun relasinya dan bagaimana kita bisa mengkuantifikasi efeknya nah ini yang menjadi nantinya keahlian dari salah satu keahlian dari inginir di teknik lingkungan itu bahwa setelah melakukan analisis resiko efeknya itu bisa dikuantifikasi karena kan kita perlu mengetahui juga ya kalau misalnya resiko yang kita hadapi seperti apa kapan itu terjadi siapa yang nantinya akan terpapar lebih lebih berat kalau berbicara tentang suatu ekosistem kita coba ambil saja mungkin di sungai suatu ekosistem sungai ini kan banyak sekali komponen yang berada di sana ada komponen biotik ada juga biotik ada juga penduduk yang tinggal di sekitar ekosistem sungai itu kemudian ada juga untuk biotiknya ada akuatik organism di sana nah ini suatu ekosistem yang sebenarnya cukup dinamis untuk sungai itu cukup dinamis dibandingkan dengan perairan darat lainnya seperti mungkin danau itu lebih statis nah untuk kita ambil saja sungai jika dia terpapar untuk suatu bahan kimia tertentu dari hasil kegiatan-kegiatan yang berada di sekitarnya itu otomatis dia bersifat sebagai badan penerima gitu ya misalnya ada suatu bahan kimia yang bersifat entah itu water soluble sebenarnya tidak hanya tertutup pada water soluble kemikal nah itu otomatis akuatik organism yang ada di situ juga menjadi salah satu reseptor yang paling apa ya sering terpapar di ekosistem sungai tersebut bisa juga yang soluble itu berpengaruh terhadap apa namanya mekanisme metabolisme mereka bisa masuk ke dalam sistem sel mereka gitu ya sedangkan untuk yang insoluble hidrofobik seperti itu nah mungkin itu akan lebih banyak melakar tidak hanya di airnya tapi juga dia jatuh ke sedimennya ke padatannya padatan yang ada di ekosistem sungai tersebut nah ini mempunyai efek yang beragam gitu ya untuk hanya sebuah water soluble chemical nah mungkin untuk aplikasinya di toksikologi itu untuk suatu sistem yang tertutup mungkin kita bisa asumsikan jenis chemical tertentu gitu ya tapi kalau begitu masuk ke sungai dengan beragam aktivitas yang ada mungkin kita tidak bisa menutup kemungkinan juga toksisitasnya yang harus kita tentukan itu seperti apa tidak tidak hanya apa namanya di dalam satu satu jenis chemical kan yang ada ke dalam sungai itu disitu ada kegiatan industri juga mungkin kegiatan pertanian juga domestik ya nah apabila itu semua masuk ke dalam suatu ekosistem sungai jika aquatic organismnya itu terpapar otomatis dia akan jika sudah masuk ke dalam tingkat lanjut ya disini rantai makanan misalnya ataupun konsumen yang level lebih tinggi itu otomatis nantinya akan menimbulkan efek yang jauh lebih entah itu bioakumulatif ataupun biomagnifikasi dalam rantai makanan misalnya dia dikonsumsi baik secara produknya langsung ataupun dia melalui konsumen tingkat tinggi lainnya untuk kemudian masuk ke dalam rantai makanan yang jauh lebih tinggi lain nah ini mungkin nanti dalam peranannya toksikologi lingkungan ini mungkin bisa atau toksikologi-ekologi ini bisa bisa berperan banyak disini ini sebagai gambaran saja untuk aplikasinya misalnya contohnya untuk aquatic toxicity test itu aplikasinya cukup beragam tadi kalau dari sisi industri mungkin ini untuk dari sisi industri untuk mengkomersialisasikan suatu produk mungkin dia harus mengetahui dulu bagaimana toksikitasnya ataupun juga perizinan perizinan untuk pembuangan air limbah ataupun apa namanya limbah tertentu gitu ya tidak hanya air limbah baik itu dari industri maupun dari domestik atau juga untuk penetapan bakum untuk kualitas air untuk industri mungkin tadi ada dari sisi suatu kementerian tertentu untuk water quality standar itu dari kementerian lingkungan hidup untuk produk regulatory requirement ini mungkin untuk suatu produk ini dilunch ataupun dipasarkan gitu ya dipasarkan ke konsumen tentunya mungkin dari kementerian perdagangan seperti itu juga memerlukan data-data tersebut apalagi dalam perdagangan global apa namanya level-level toksik itu menjadi suatu isu yang sensitif kita seringkali mendengar bahwa produk-produk beberapa produk beberapa produk Indonesia itu gagal masuk ke dalam pasar Eropa mungkin seperti itu karena ada suatu agent kemikal yang melebihi dari ambang batas yang diperbolehkan ini cukup banyak kegunaannya untuk toksisitas juga kalau dari sisi regulatori kemudian juga dari assessment risk hazardnya juga bisa digunakan sedangkan untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi level toksisitasnya mungkin seperti yang disampaikan ibu dosen paparan paparan tentunya ini menjadi salah satu faktor yang penting paparannya apakah dalam jangka waktu yang cukup pendek periodenya ataupun dalam jangka waktu yang lama untuk jangka pendek mungkin hanya berkisar sekian jam atau sekian hari tapi kalau untuk yang long term atau jangka panjang ini bisa mencapai periode yang bergenerasi sampai generasinya berganti mungkin seperti kasus yang itai-itai itu kan dia agak cukup lama periodenya dari sejak industri tambang itu berdiri sampai efeknya itu terjadi di satu komunitas tersebut ataupun dalam siklus reproduksi jadi setelah beberapa kali reproduksi barulah itu muncul efek dari toksisitasnya selain exposure adalah jenis dari agentnya atau chemicalnya seperti apa toxic agentnya cukup bervariasi yang kita kenal di sekitar kita ada bahan organik ada pesticida kemudian juga produk-produk pharmaceutical heavy metal walaupun heavy metal ini ada yang sifatnya dia micronutrien bermanfaat untuk metabolisme tubuh seperti tembaga ataupun zinc itu kan cukup esensial tapi dalam level yang tertentu tapi dalam level lebih dari itu maka dia bisa bersifat toxic apalagi merkuri dan juga produk-produk lainnya untuk jenis yang berbeda dia tentunya memiliki level toxic yang berbeda juga kemudian dari bahan kimia tersebut apakah juga mempunyai kemurnian yang baik kalau misalnya dari ternyata dalam bahan kimia tersebut murni mungkin sifat toxicnya bisa kita tentukan nantinya tapi jika ternyata ada kontaminan atau impuritis yang ada tentunya kita tidak bisa istilahnya menyalahkan itu karena karena agennya mungkin yang baru-baru ini terjadi adalah pada saat kemarin itu obat menurun panas ternyata dari pelarutnya ini pentingnya nanti pada saat uji toxic adalah penetapan kontrol penetapan kontrolnya seperti apa harus ada dan juga adalah organismnya organismnya dia sudah level apa apakah masih baru level neonatal baru lahir ataupun sudah level dewasa tentunya nanti akan berbeda disini dan juga yang terakhir adalah identik faktor ini tidak bisa di apa namanya tidak bisa diabaikan juga terhadap level kesehatan dalam tes toksisitas berikutnya untuk tipe efeknya ini ada akut dan juga kronik mungkin ini sering kali disampaikan bahwa untuk level akut efek akut ini setelah menerima paparan yang singkat tapi efek yang dihasilkannya ini cukup langsung letal begitu ataupun mortalitinya tinggi kematian langsung nah ini lebih mudah mungkin diamati tapi kalau untuk yang efek kronik yang eksposur paparannya itu jangka waktu cukup lama nah ini membutuhkan waktu mungkin kalau dalam riset risetnya itu harus jangkanya agak panjang nah ini efeknya biasanya supletal itu tidak langsung terlihat bahwa dia langsung mati misalnya daun kalau di tanaman daunnya menguning mati layu tapi terlihatnya mungkin dari pelilakunya atau dari fisiologinya dari kebiasaan dia dari neonatal langsung menjadi apa level yang diatasnya itu mungkin ada sedikit gangguan gitu ya ataupun juga fisiologinya baik dari sisi pertumbuhan maupun kemampuan reproduksinya bisa jadi tidak hanya fenotip tapi genotipnya itu apa namanya bisa terpengaruh gitu dari supletal efek ataupun dari peparan yang sifatnya kronik jadi tidak segera gitu ya terlihat efek yang ada di sana mungkin dari sisi engineering kalau dari teknik lingkungan salah satunya yang bisa berperan di sini kita kan harus mengetahui orijin atau sumber jadi ini fase-fase yang harus dilalui nantinya untuk sumber kita bisa mengidentifikasi orijinnya dari mana bahan kimia ini asalnya dari proses apa dan kita harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang terlibat di dalamnya kemudian dalam tahap berikutnya organisme apa yang terlibat di sana jenisnya seperti tadi jenisnya kemudian dia levelnya adult atau young atau baru infant seperti itu selain dari itu adalah rute eksposurnya seperti apa ataupun juga apakah dia diinhalasi masuknya lebih dominan di sana ataupun melalui kontak ke kulit ataupun melalui rantai makanan seperti itu nah ini mungkin peran-peran di sini yang bisa diambil untuk menentukan paparan tadi efeknya ke organismenya seperti apa nantinya di tahap berikutnya adalah identifikasi apa ya dalam proses tersebut yang kira-kira bahan atau toxic agentnya yang masuk ke proses toksisitas tersebut barulah nanti kita menentukan dalam uji toxic kita akan mengambil bukti ya di situ memberikan evidence dengan exposure sekian efeknya seperti apa dosi sekian efeknya seperti apa bentunya untuk diharapkan bisa untuk mencegah di akhir itu untuk bisa mencegah efek toxic yang tidak diharapkan ini adalah mungkin sekilas gambaran saja untuk analisis dose response itu parameter-parameter ini paling tidak harus dipahami untuk no observe adverse efeknya atau no ale kemudian lower lowest nya lowest observe seperti apa jadi pada saat kita bisa menentukan tidak ada efeknya pada saat level tertentu pada dosis yang kita suggest misalnya tapi ternyata pada level di atasnya kita cobakan dosis tertentu tersebut ternyata dia sudah bisa menimbulkan efek nah itu konsentrasi terendah yang bisa menimbulkan efek itu yang kita sebut low-wild ada juga beberapa istilah mungkin ada atau acceptable daily intake mungkin intake yang diambil dalam setiap harinya organisme yang terpapar ada juga reference dose nah ini mungkin karena kita sudah cukup terkembang untuk uji toksisitas ini sudah cukup banyak mengalami kemajuan dari dulu sekali mungkin di awal-awal perang perang dunia pun sudah ada toksikologis yang melakukan uji-uji terhadap toksisitas bahan tertentu bahan-bahan kimia kemudian hingga tahun pemakaian pesticida itu kan sudah mulai tahun world war yang kedua sampai kemudian muncul efek hingga tahun 60-an itu sepertinya pada saat salah satunya itu penulisan buku itu Silent Spring itu nah di sini kita bisa mengambil reference dose yang cukup banyak dari studi ataupun literatur-literatur lainnya yang sebelumnya nah ini nantinya menjadi menjadi basis data pada saat menyusun studi nanti mengambil reference dosenya seperti apa mungkin ini selain dos response curve yang tadi ya reference dosenya banyak sebenarnya organisasi yang selain dari akademisi jadi ada environmental organization seperti EPA di Amerika kemudian di Eropa itu OECD mereka mempunyai toxicity value reference yang mungkin bisa diambil apa namanya sebagai acuan dalam penentuan reference dosenya nantinya kemudian untuk berikutnya kita harus kita ingin menentukan seberapa dia itu beracun di senyawa ini atau agent ini kalau untuk menentukan lethal dose berapa kematian yang dihasilkan dari dari sekian organisme ini kita bisa menggunakan lethal dose 50 memang terlihat agak kita harus berani menggunakan level lethal dose ini terutama untuk level-level hewan uji yang cukup tinggi karena kita pastinya akan mengamati hewan-hewan uji yang sudah kita kembang biarkan ini mengalami kematian yang cukup signifikan kadang kalau misalnya levelnya terlalu tinggi konsentrasinya atau dosenya terlalu tinggi ada yang kematiannya lebih dari ini nanti mungkin setelah di paparan berikutnya mengapa uji-uji toksik itu semakin berkembang nanti kita coba pelajari juga toksikologis ini menentukan LD50-nya mungkin berdasarkan dari uji yang mereka lakukan untuk satu misalnya satu toxic compound satu chemical compound ini dicobakan ke dalam suatu hewan uji misalnya saya ambil disini contohnya tikus LD50 di bawah 25 ini sudah bisa diklasifikasikannya very toxic sedangkan di atas 200 itu berbahaya saja tapi ini lagi-lagi tergantung kepada hewan ujinya ingin kita mengkorelasikan dari hewan uji tersebut ke ekologi ataupun ke manusia tentunya kita tidak ingin apa-apa yang kita makan kita alami sehari-hari ini justru membahayakan untuk kita sendiri ini hewan uji tersebut diambil korelasinya semakin dekat semakin dekat dengan dengan manusia tapi ini akan banyak sekali perbedaannya untuk contohnya ini saya ambil untuk toxic komponnya forat forat itu salah satu jenis pesticida yang masih banyak digunakan masih banyak digunakan juga di Indonesia para toksikologis itu menggunakan hewan uji yang berbeda-beda memang tergantung dari regionnya mereka ada di mana mungkin northern pike kita tidak akan temuin di sini tapi ada di Eropa sana channel catfish mungkin ada di sini untuk di perairan-perairan yang cukup dalam ini tergantung hewan-hewan uji ini tergantung dari di region mana biasanya akan digunakan rainbow trout salmon itu mungkin juga ini adanya di daerah yang tropik gitu ya nah yang biasanya dipakai untuk yang globally atau sering ya dipakai sebagai referens ini vetted mino ataupun juga blue jill sunfish untuk hewan-hewan yang bisa digunakan sebagai hewan uji secara global sisi keuntungannya adalah kita bisa membandingkan kalau misalnya kita akan memuji suatu dosis tertentu dengan hewan uji tersebut nah kita sudah bisa membandingkannya dengan studi yang sebelumnya tapi mungkin itu hanya berlaku di laboratorium kalau ingin itu didekatkan kepada sisi lingkungan kita sekitar gitu ya paling gak hewan ujinya yang paling mendekati ataupun lokal lokal organism yang ada jadi nilainya pun LC50 nya cukup beragam gitu ya untuk satu organisme mungkin akan berbeda nilainya dengan organisme yang lain karena yaitu level ketahanan setiap organisme tidak tidak sama gitu ya nah nanti di dalam suatu penulisan laporan ataupun paper gitu ya hasil studi laporan hasil tugas akhir itu sebenarnya harus dicantumkan mengapa dalam penulisan itu metodologi sangat penting gitu ya karena disitu mungkin suatu saat untuk bisa ditulis dalam suatu paper disitu metodologinya yang bisa direference ataupun digunakan oleh periset setelahnya itu akan diacu jadi sebisa mungkin ditulis metodologinya dengan baik dengan jelas gitu kalau tadi uji toksisitasnya kalau dalam hal ekologi risk assessment yang lebih besar ya kita tentunya menemui step-step ataupun tahapan-tahapan sebelum nantinya akan melakukan risk characterization tentunya dari suatu perencanaan kita bisa memformulasikan suatu problem apa kemudian nanti baru dikarakterisasi paparannya lamanya paparan dan bagaimana nanti melakukannya kemudian juga ekologi efeknya seperti apa ini lagi-lagi terkait dengan dose dan juga concentration nah dari sini maka ditentukanlah risk characterization jadi nanti di akhir dari risk characterization ini hasilnya bisa digunakan oleh para stakeholder instansi yang terkait untuk bisa melakukan management risiko seperti apa yang harus dilakukan terkadang ini bisa saja satu kali dilakukan tapi bisa juga jadi berulang-ulang looping jadi hasil apa yang diperoleh saat ini mungkin bisa menjadi basis bagi problem formulation berikutnya untuk dalam flowchart yang tadi risk characterization ini merupakan integrasi dari exposure dan juga efek yang tadi dipaparkan dalam ecological risk assessment jadi dia adalah kalau bisa memang lupakan kesimpulan dari apa yang disebut risiko tersebut ada beberapa untuk teknikal ini saya ambil saja dari US EPA overview seperti apa untuk ecological risk assessment ini dalam risk characterization ini ada istilah risk quotient risk quotient ini nantinya berupa rasio dari bahan yang dipapar terhadap toksisitas yang sudah diketahui nah di dalam panduan ini untuk risk quotientnya nilainya nanti akan berbeda-beda terhadap setiap organisme yang terpapar ada di situ mengatur dari sejak avian dari segala jenis apa namanya burung kemudian juga ada terrestrial animal ada juga aquatic organism kaitannya dengan aquatic psikologi saya ambil disini contohnya untuk aquatic animal endpointnya seperti apa ini ada dibedakan lagi jadi kalau nanti mau menggunakan assessment yang akut maka yang digunakan adalah EC50 ataupun EC50 untuk kronik bisa jadi kita pakai yang NOEL atau NOEL terhadap ini bisa dipakai untuk fresh water ataupun marine fish organism ini untuk ekosistem sungai mungkin kalau untuk menentukan exposure toxicity dalam penentuan mantis quotient mungkin kita tidak bisa berdiri hanya single point source karena dalam ekosistem sungai itu berbagai macam seperti yang saya sampaikan tadi ada berbagai macam kegiatan yang ada di sana jadi untuk toxicity test yang single compound mungkin tidak begitu pas untuk bisa dikembangkan ada satu tools disini namanya whole effluent toxicity atau weight test yang mengukur keseluruhan dari effluent yang masuk ke dalam suatu ekosistem sungai nah ini nanti reseptornya ditentukan saja mana yang paling vulnerable di daerah tersebut jadi kalau di weight test itu mungkin saja bisa menggunakan ikan ataupun dari sisi level yang lebih rendah lagi menggunakan DAFNIR atau udang-udangan itu ada di dalam prosedur yang dikembangkan dari SIPA mungkin nanti juga di tahun-tahun yang lebih baru lagi ini sudah bisa di apa namanya di renewal lagi prosedurnya mungkin saya juga lihat mungkin Bu Pipi dan tim itu sudah melakukan weight test di beberapa jenis sungai juga yang ada di sekitar mungkin nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah bagaimana untuk nilainya seperti apa yang bisa digunakan sebagai regulasi baik itu di daerah maupun secara regional kalau dari si riset sebenarnya untuk penentuan weight test itu bisa kan tadi menggunakan ikan ataupun kustase ataupun bahun nah makin makin berkembangnya dari si riset ini tentunya toksikologis itu inginnya melakukan suatu kemajuan yang signifikan gitu ya tidak hanya menggunakan ikan ataupun si dafnit mungkin kalau korelasi mendekati toksis toksisitas ke manusia ataupun hewan vertebrata lainnya inginnya yang sedekat mungkin mungkin kalau untuk korelasi dari dafnit dan berikutnya cukup jauh misalnya nanti diambil dari ikan penggunaan ikan itu itu juga dari salah satu faktor itu masih menimbulkan kalau di Eropa sana itu kan mereka salah satu yang menjadi aware adalah prinsip 3R itu si uji ini yang bisa menggantikan dari uji yang sebelumnya yang dikira memberikan rasa sakit menimbulkan rasa sakit terhadap hewan uji itu inginnya semakin dikurangi jadi diinginkan uji-uji toksik ini di replace ataupun direduksi penggunaan bahan kimianya ataupun apa ya bukan bahan kimia bahan-bahan bahan-bahan uji itu direduksi dan juga akan lebih baik atau direfine ini yang dikenal dengan 3R prinsip lammer ini saya saya ambil salah satu saja di tahun 2009 itu tim mereka melakukan uji coba menggunakan fish embryo toxicity test yang digunakan adalah embryonya zebrafish yang mungkin dikenal dalam spesiesnya itu deniorerio karena denio ini sebenarnya ada banyak spesies di bawahnya cuma yang banyak dikembangkan adalah deniorerio nah ini cukup cepat gitu ya kalau setelah pasca dari embryo kemudian pembelahan kemudian menerus menjadi dia hatching itu cukup cepat gitu siklusnya maka dia menggunakan ini zebrafish dia dalam 9-6 jam jadi kurang dari 5 hari saja sudah larvanya itu sudah hatching sudah swim ke permukaan gitu ya salah satu hal penting yang menjadi menjadi apa end point mungkin bisa jadi dari sisi supletal atau baik itu dari behavior maupun dari venetab atau genotype fis embryotopsis ini masih terus terus dikembangkan jadi mengapa karena dia hewan ini zebrafish ini ada keuntungannya untuk dikembangkan di Asia karena mereka itu asalnya ya originnya itu dari sentral Asia sentral Asia yang hingga daerah ke India itu masih ditemukan termasuk juga di Melaka daerah Sumatra ke utara itu masih masih banyak merupakan namanya daerah originnya mereka nah zebrafish ini menurut pengalaman saya juga itu cukup mudah dimaintain dan tidak terlalu mahal kalau misalnya mau membeli ini ada di istilahnya di toko-toko komersial itu ada jadi tidak seperti hewan yang mahal mungkin seperti ikan yang butuh pemeliharaan mahal itu jauh di bawah itu jadi mungkin untuk dilakukan studi cukup terjangkau kalau untuk di akademisi dan uniknya lagi dia mempunyai embri mudah untuk diamati ini saya cerita perkembangan yang pernah saya lakukan di laboratorium untuk menggunakan zebrafish ini ada banyak apa namanya keuntungan-keuntungannya untuk hewan uji yang serupa mungkin dari family-nya Ciprinit itu juga cukup apa familiar juga mungkin untuk di Indonesia sudah cukup banyak juga yang melakukan menggunakan hewan itu saya coba sharing di sini yang menggunakan zebrafish saya menemukan review artikel di sini dia mereview sekitar 400 studi selama berapa tahunnya ini dari 2012 sampai 2019 bahwa penggunaan toxicity test ini pesticida saja menggunakan zebrafish itu cukup signifikan meningkat jadi cukup banyak uji yang menggunakan zebrafish ini khususnya untuk yang pesticida ada beberapa negara yang dipaparkan disitu cukup banyak risetnya itu India kemudian Amerika Cina itu memang mereka adalah pengguna-pengguna pesticida tersebut yang menariknya lagi Jerman juga cukup tinggi walaupun Jerman tidak menggunakan pesticida tersebut Lamer itu dari sana dari Jerman yang di highlight dari review artikel ini bahwa memang zebrafish ini penggunaannya sebagai hewan uji cukup meningkat dalam hal toksitas untuk pesticida endpointnya pun cukup mudah untuk diamati nah ini dari 2012 hingga 2019 cukup signifikan walaupun ada sedikit penurunan di 2019 namun mungkin shiftingnya adalah menuju ke embryonya penggunaan embryonya nah dari tahun 2009 kalau saya coba telusur OECD guideline itu ditetapkan atau diadopsi tahun 2013 jadi memang riset itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa menjadi suatu guidance itu perlu pembuktian yang harus cukup ilmiah untuk diuji karena ini nantinya akan menjadi basis bagi riset-riset berikutnya untuk zebrafish ini sudah dibukukan tahun 2013 oleh OECD kemudian biasanya ini digunakan untuk uji-uji kemikal memang belum banyak juga yang menggunakannya di whole F1 toxicity test namun sepertinya ada yang sudah mulai menggunakannya ke arah wet test ini cukup apa namanya reproducible untuk uji ini yang saya ceritakan tadi disini embryonya terlihat clear jadi kita bisa melihat hanya di bawah mikroskop 100 kali aja sudah terlihat embryonya perkembangannya itu cukup cepat kalau yang dari sisi sebelah kiri ini dari sisi kiri atas itu baru dihasilkan embryonya kemudian dalam satu jam jadi ada 0,2 HPF to hour post fertilization itu dalam dalam apa jajaran yang paling atas itu setelah hijau itu satu jam satu jam sudah membelah menjadi 4 sel dua jam saja dia sudah 64 sel jadi kalau kita coba pengamatan dari siang malamnya itu sudah pembelahan sekian sel dan bahkan sudah menjadi epiboli kita sebutnya bahkan sudah membentuk somit kalau kita amati pagi itu mungkin di malam keluar tengahan malam itu dia sudah menjadi somit seperti yang di bawah mikroskop ini jadi pengamatannya cukup mudah ini pun nanti hanya membutuhkan inkubasi sekitar 26 derajat telsius tapi akan cukup banyak yang bisa diamati baik itu nanti pada saat kemampuan dia hatchingnya apakah tetap di sekian jam misalnya di atas 48 jam atau justru kurang nanti toksik kompaunnya mungkin nanti bisa diamati lebih mudah nah dalam pemujian ini tentunya kita harus memastikan organismenya harus yang sehat yang baik untuk menghasilkan embryo jadi dari sisi culturingnya saja itu sudah harus bagus ya sebelum hewan uji ini kita gunakan jadi misalnya kita beli di toko komersial nah ini harus dikondisikan dulu jadi di apa di maintain dengan kondisi yang memang dibutuhkan dari pH-nya kemudian konduktivitinya mungkin kan mereka shock ya pertama kali dibeli dari toko kemudian langsung dipakai itu kurang bagus jadi kalau bisa dikondisi dulu diberi nutrisi yang cukup sehingga mereka bisa menghasilkan embryo yang baik baru nanti bisa digunakan sebagai uji nah untuk makanannya mungkin kalau misalnya menggunakan ikan ya kita harus mengembalikan makanannya harus apa gitu disesuaikan dengan umurnya sehingga nanti nutrisi yang cukup itu bisa apa namanya menjadikan hewan ujinya cukup sehat dan representatif untuk sistem paparannya disini bisa cukup beragam jadi dari dilucine water ataupun test waternya nanti itu bisa berbagai macam ya ada static test recirculation test renewal test dan juga flow through test jadi kalau untuk static test itu dia still dia hanya satu kali ditambahkan misalnya ke cawan petri atau ke ke well yang 24 ini sekali sudah ya mati misalnya setiap 24 jam sekali selama 96 jam misalnya nah kalau untuk recirculation test ini menggunakan pompa direcirkulasi untuk satu kali penambahan cuma penggunaan pompa disini dengan segala peralatannya itu mungkin juga akan mempengaruhi jadi pada saat dia pompanya mengalami filtrasi tentunya nanti konsentrasinya dari kompon tersebut akan terreduksi terkurangi jadi recirculation test ini ya butuh apa namanya pengalaman juga gitu untuk recirculation test kemudian ada juga renewal test dia ditambahkan jadi kalau misalnya di dalam satu cawan tadi ya ditest satu kali nah nanti periodical dia ditambahkan yang baru gitu misalnya setiap 24 jam itu direnual yang lama dihilangkan kemudian tambah lagi yang baru dengan konsentrasi yang sama ada juga yang terakhir adalah flow through flow through test ini bisa bisa sekali jalan ataupun diintermittent gitu ya sekali dalam periode tertentu saya ambil untuk fish embryo toxic test contohnya kalau yang menggunakan zebrafish setelah dikultur nanti dihasilkan gut embryo nah ini ini salah salah satu contoh saja ya sampelnya hanya cukup 2 mili kalau misalnya nanti menggunakan ikan mungkin berapa ya 2 liter ya mungkin jauh lebih besar dari dengan dilution faktornya nah ini bisa di di apa namanya dikombinasikan apakah mau 0 kemudian 25 50 75 persen atau bisa juga yang lebih rapat 10 20 40 dan seterusnya nah jangan lupa dalam dalam uji itu dilakukan replikasi jangan hanya satu kali jadi dua kali duplicate atau triplicate itu lebih bagus hasilnya kemudian salah satu contoh untuk culture nya itu bisa menggunakan yang 24 ini volume nya cuma 2 mili tadi kemudian ada juga yang dari berapa ya 16 well tapi itu membutuhkan air yang cukup banyak sampelnya diinkubasi sesuai dengan kebutuhan kebutuhan monitornya juga sesuai dengan apa end point yang akan diharapkan nanti barulah diamati apakah mau kita ambil letal end point nya bisa langsung terlihat misalnya dari normal kemudian yang letalnya seperti apa ini metode dari toxicity test untuk early life stage zebrafish MVO dikembangkan dari OECD yang 2013 tadi saya ambil beberapa rangkumannya disitu bahwa dia minimal diaplikasikannya 5 konsentrasi dibutuhkan itu kan 20 embryo setiap satu plat jadi paling tidak harus banyak kalau misalnya kita mau running 5 kali 2 itu embryo nya harus cukup banyak untuk bisa sekali running makanya parents nya itu harus sehat untuk mengaturkan embryo memang challenging tapi apa-apa yang untuk kebaikan itu dia harus ditempuh untuk quality assurance ataupun quality control nya digunakan control seperti yang saya sampaikan tadi disini control kalau misalnya adik-adik itu pengen mengamatinya di daerah downstream kontrolnya bisa jadi tidak berupa dilution water aqua des misalnya tapi bisa jadi air yang ada di hulunya jadi ambil kontrolnya bisa jadi pakai air yang ada di upstream itu bisa jadi tergantung mana yang akan digunakan pendekatannya dan juga kalau misalnya kita menggunakan chemical agent nya itu pesticida kan ada pelarutnya jadi ditetapkan juga ada kontrol solvent memang sudah ada sih regulasi-regulasinya seperti apa jadi dibaca mungkin lebih detail disitu ada semua untuk fertility rate dari parents nya terutama dia harus menghasilkan di atas 70% kalau misalnya di bawah itu mati gitu ya istilahnya di dalam kontrolnya saja dia sudah mati ya otomatis kita gak bisa percaya lagi dengan hasil uji toksisitas tersebut gitu pulang lagi jadi harus semangat ya lethal embryo ya harus di bawah satu kemudian di inkubasi dan pengamatannya mau setiap 24 jam itu hingga berapa hari itu nanti menjadi suatu end point tertentu nah ini contoh saja untuk toxic agent nya mungkin bisa di 10 pangkat sekian hingga 10 pangkat 4 mikrogram gitu ya nah ini dalam penyusunan riset metodologi itu mungkin lebih kepada bahan-bahannya harus diperhitungkan juga berapa banyak yang harus digunakan nanti untuk membuat konsentrasi-konsentrasi ini selain end point ada juga nanti pada di akhir itu ada statistical calculation jadi ada banyak tools statistik yang sudah diajarkan mungkin dari dari dosen-dosen di mata kuliah atau mata kuliah yang lain itu sangat perlu sekali jadi nanti dari hasil riset yang ada hasilnya sudah didapat bisa jadi pakai ANOVA kalau misalnya sedikit kita harus ujujuk dengan titet dan sebagainya jadi harus dipahami juga dari tingkat apa namanya signifikansinya nah untuk beberapa tools yang misalnya kita dari end point akut ingin digunakan pendekatan sampai ke kronik itu seberapa jauh sih tanpa kita harus menggunakan apa namanya riset lagi yang cukup panjang gitu kan sementara mungkin ngambil semesternya cukup terbatas juga harus segera gitu ada model yang sudah dikembangkan ini satu contoh saja ada banyak model ada ACE ini baru versi 2.0 acute to kronik estimation disitu ada cukup banyak time concentration effect model jadi bisa dari multi probit analysis ada juga yang accelerate life testing jadi kita bisa tahu dengan hasil akut yang sekarang nanti long long termnya seperti apa dan juga ada kalau misalnya covid itu bisa dikembangkan di excel sudah bisa untuk ini contohnya yang akut kronik estimation ini tampilannya seperti ini jadi kalau misalnya kita ingin tahu dalam efek yang akut itu sekian nanti kroniknya pada estimasi sekian hari itu bisa di di kalkulasi melalui model ini ini cukup open source itu saja jadi dengan kita mengetahui asetmen toksisitas itu kan sebenarnya kita mengakuasikan evidence-nya seperti apa yang nantinya akan bisa menyebabkan adverse effect kepada organism yang terpapar jadi kalau kita bisa mengekstimasi relasinya seperti apa exposure atau paparan seperti apa kontaminannya terhadap organisme ataupun terhadap manusia tentunya kita bisa mereduksi efek-efek yang tidak kita inginkan di lingkungan jadi kita mencapai bumi yang lebih baik tapi jangan takut kalau untuk menganalisis resiko saya cuma menemukan quotes-nya Pak itu Pak Menteri tadi nah ini bahwa resiko itu selalu melekat bagi yang ingin tumbuh dan maju tanpa resiko itu kan ada kemajuan terima kasih atas perhatiannya ini referensi yang saya gunakan mudah-mudahan nanti bisa bisa bermanfaat bagi semuanya terima kasih Bu Diana ini saya kayak kuliah psikologi ya kayak balik lagi kan maksudnya banyak sekali itu ya tambahan ilmu yang saya pelajari hari ini ya ini untuk saya buka saja sesi pertanyaan ya boleh di kolom chat boleh langsung rest hand boleh ya apa namanya silahkan apalagi ini kan sepertinya barang baru dari endrio boleh nanya apa saja silahkan yang kelas saya dan kelas Bu Anna ada berapa mahasiswanya Bu ini ada ada gabungan kelas B3 ya ke analisis praktik lingkungan sama B3 boleh loh nanya apa saja silahkan ini atau pada bobok semua ini Sabtu pagi mager tidur tidur ya ini ada banyak ada 5 slide kalau saya lihat emang ini cukup sudah ada nih pertanyaan dari kolom chat izin pertanyaan Bu dari semua jenis uji teksisitas hampir semua pengujian menggunakan hewan apakah ada cara lain selain menggunakan spesies bukupah hewan Bu terima kasih ini polemik ya di toksik iya coba tadi iya Nadifah Nadifah ya terima kasih ya emang dari beberapa uji toksik banyak kan hewannya ujinya pakai hewan ya dari level yang mungkin itu tadi ingin concernnya terhadap apa dulu kalau dia terhadap health otomatis ya kalau gak mau apa yang paling dekat dengan manusia gitu ya tapi kalau misalnya concernnya mau lebih banyak ke toksisitas terhadap apa ya tanaman gitu mungkin ada kali ya Bu ya ada gak sih Bu ada 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 kan jadi nanti dilihat daunnya jadi kematian daunnya seberapa banyak itu juga apa namanya level konsentrasinya dan dosnya pun tertentu itu banyak juga sih ada kan saya yang melakukan itu bisa lagi ada lagi pertanyaan ini menarik loh nih tentang embryo bagaimana memelihara ikan zebra oh itu ada yang resen silahkan Mbak dinyalakan mic-nya Mbak Wahda sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mencari mencari dari pertanyaan Bana Diva saya ingin bertanya apakah ada perbedaan sertifikat jika menggunakan apa ya hewan uji atau tanaman berbeda dengan bahan yang sama dan keputusan yang sama dari setiap hewan tersebut terima kasih gimana tadi bisa ditangkap apakah ada hasil yang berbeda jika menggunakan hewan eji yang berbeda atau tanaman yang berbeda Budiana walaupun apa namanya agent-nya atau chemical-nya itu adalah sama agent-nya sama iya tadi iya pastinya ada perbedaan ya seperti yang tadi saya kasih satu contoh kan foret satu yang ada tabelnya tadi untuk beberapa organisme walaupun dia sama-sama ikan tapi ada salmon kemudian ada gapi ada apa lagi tadi ya kan lele itu konsentrasi yang membuat lethal 50% itu kan beda-beda ya konsentrasi LD-nya gitu jadi respons organismnya akan akan berbeda walaupun toxic compound-nya itu sama tergantung dari embryo dan ikan pun walaupun satu misalnya zebrafish saja tapi dari embryo dan ikan itu beda juga begitu ada lagi yang tanya ya bahwa ada gimana bisa dipahami bisa berarti kalau semua itu kan sama-sama ini ya spesies ikan nanti juga semua diterapkan di spesies saya juga masih beda-beda ya iya iya oke lebih baik kalau misalnya mau pakai yang hewan uji lokal sih lebih baik ya nah itu saya juga tertarik ada lagi pertanyaan saya dari 104 ini yang bertanya cuma dua oh silakan mas Julian ini kebetulan Bu Biana kita ada mahasiswa dari Jerman silakan mas Julian selamat pagi ibu nama saya Julian dari Masih Teknik Lingkungan Angkatan 21 saya mau bertanya kira-kira bahan-bahan toksik yang mana atau bahan toksik yang merupakan masalah paling besar di Indonesia terhadap sistem akwatik atau bahan-bahan yang mana paling sering ditemukan di sistem akwatik di Indonesia terima kasih Mas Julian karena Indonesia ini banyak daerah yang pertanian di sisi jadi sungai itu bisa menjadi multifungsi biasanya untuk sumber mengambil airnya untuk pertanian karena dia banyak dikembangkan juga di sisi sungai otomatis banyak residu dari hasil pertanian tersebut yang masuk dalam sistem akuatik ekosistem akuatik jadi pesticida ataupun dari hasil pupuk itu banyak yang disinyalir banyak paling paling banyak ada di sistem akuatik sungai walaupun di beberapa penelitian yang sekarang farmacetical sudah mulai banyak menjadi concern kontaminan kontaminan di sistem akuatik seperti itu karena dalam pupuk mungkin juga ada logam beratnya setahu saya ada zinc seperti itu ada lagi mas Julian yang mau ditanyakan sudah cukup terima kasih siapa tahu besok mau riset tentang toxicology belum belum mati tingkat dua ada lagi oh ini ada yang resen lagi mbak ada lagi ya mohon maaf tadi saya memulayakan jadi mungkin mungkin ada kasus di mana ewan kunci ini sebenarnya sudah terpapar tapi mungkin tidak dengan bahan ajang yang sama dan itu mungkin akan memulai hasil bagaimana cara memulai hasil ini saya sempat baca jurnal soal apa NSID di pedalatan Persia gitu dan itu si vulture ini dari beberapa vulture itu ada yang apa ya lebih cepat dosnya lebih cepat apa namanya hasilnya itu lebih cepat didapatkan kayak dia mengalami kematian atau mungkin dia mengalami gagal ginjal gagal jantung seperti itu bisa ditangkap tidak ya jadi hewan ujinya itu sudah terpapar lebih dulu gitu mungkin dari bahan lain gitu dari ajang lain meminimalkan gimana ya kira-kira meminimalkan jadi kalau ya kalau mungkin tadi saya sempat peparkan sedikit ya bahwa untuk menjadi syarat salah satu syarat untuk menjadi hewan uji dia harus representatif ya jadi dia harus bebas dari kontaminan yang mungkin mempengaruhi hasil nantinya jadi dia start zero-nya itu tidak dari nol sama sekali tapi dia sudah mengalami paparan sebelumnya dari agent lain jadi ini kan nanti akan timbul bias ya kalau bisa sih hewan ujinya semuanya di istilahnya dipulihkan dulu semuanya dalam kelihatan baru betul daklimatisasi dulu dan kalau bisa yang sehat gitu ya kalau misalnya dia apa namanya tidak cukup representatif nanti hasilnya makin kesananya semakin ini tidak semakin bias ya hasilnya oke oke krimatisasi itu penting ya oke terima kasih ibu atau terima kasih ibu baik ini ada satu pertanyaan di kolon chat dari mas Muhammad Fitrah Akbar izin bertanya bu untuk tes produk yang menggunakan teknologi nano apakah dengan uji hewan dapat menghasilkan uji yang memuaskan bu terima kasih tidak ibu Diana oke baik produk-produk tadi siapa ya mas Muhammad ya mas Muhammad Fitrah jadi untuk produk-produk yang sedang berkembang saat ini kan kita tidak bisa batasi ya apalagi sekarang sejak sejak tidak hanya produk kecantikan tapi juga jadi produk kesehatan gitu ya segala macam ada bahkan ada yang sampai ke teknologi nano setahu saya juga ini menjadi concern pada saat dia masuk ke dalam perairan ataupun lingkungan penerimanya ini sedikit berbeda gitu ujinya tapi hewan ujinya mungkin bisa sama tapi pengamatannya ya end pointnya mungkin bisa lebih apa namanya lebih detail lagi mungkin dia tidak hanya berhenti kepada behavior tapi mungkin dari sisi fenotip atau genotipnya itu bisa ada sedikit walaupun sedikit perbedaan tapi dia signifikan makanya perlunya beberapa dalam satu kali running itu ada mungkin empat atau lima kali pengulangan itu bisa jadi apa namanya memberikan evidence yang cukup proven gitu ya cukup proven jadi pengamatannya mungkin kalau dia semakin mikro semakin nano pengamatannya tidak bisa kita lihat hanya sebagai fisik terlihat jadi ujinya harus lebih lebih mendetail lagi jadi concern juga tidak hanya di perairan tapi juga mungkin di matriks-matriks yang lain seperti di udara ataupun bahkan di organisme yang sendiri gitu bagaimana gimana mas Muhammad Fitra ya mungkin bisa cukup terjawab ya baik siapa lagi akan bertanya kita masih punya waktu sekitar 9 menit sekarang tiga pertanyaan nih ada lagi yang mau bertanya tidak bisa bisa ibu Ani mungkin ada yang mau ditanyakan ibu Ani ibu Ani sepertinya juga mengenakan zebrafish saya sempat belajar juga membiarkan zebrafish jari sama Budiana tapi saya tidak sampai ke riset mungkin saya yang bertanya Budiana kalau boleh boleh tadi Budiana menyampaikan bahwa sebenarnya akan lebih ideal jika kita menggunakan spesies lokal kan sebetulnya kalau katakan kita spesies lokalnya itu sebenarnya banyaknya ikan nila ikan emas gitu ya nah itu kira-kira bisa ya jadi apa namanya hewan uji ya tapi apakah bisa menggunakan seperti tadi zebrafish itu dia embryo juga atau ikannya kalaupun misalnya ikannya itu kira-kira yang usia berapa yang bisa kita gunakan untuk uji toksisitas barangkali zebra kan kita agak sulit gitu ya kalau ikan emas kan banyak di empang iya iya terima kasih ibu pipi sebenarnya ini menjadi topik yang menarik yang jadi apa oleh-oleh juga waktu itu dari bahwa kalau bisa dikembangkanlah yang dengan organisme yang lokal karena ini yang akan apa namanya langsung gitu ya efeknya terhadap penduk sekitar gitu maka untuk zebrafish itu tidak banyak ikan emas saya ceritakan tadi kan dia sebenarnya satu satu ini ya satu family juga satu family ya dia berbeda dia apa namanya genusnya jadi mungkin sifat-sifatnya masih bisa mengacu kepada endpoint tadi misalnya perubahan-perubahan yang ada paling enggak karena basisnya kan kalau kalau ini menjadi satu riset awal gitu ya pasti akan ada pendekatan-pendekatan itu dan itu bisa saja ya bisa saja digunakan misalnya ikan sebenarnya untuk ikan nila juga kan di beberapa sungai itu dia ikan tebaran ya jadi sepertinya sih bisa ya untuk melakukan pendekatan pendekatan-pendekatan itu karena dari riset misalnya zebrafish ya otomatis kita enggak bisa mengajukan evidence yang tiba-tiba paling enggak akan ada yang pendekatan yang bisa digunakan dari kesamaan sifat ataupun kesamaan genotype yang ada jadi mungkin aja siapa tahu kita bisa kerjasama nanti ya ke depannya iya saya lagi mencari yang mirip gitu apa namanya embryonya yang cukup pendek jangka waktunya oh iya kalau ini kan soalnya pendek ya kalau emas itu relatif agak panjang di farmasi juga pakainya zebrafish tapi menarik itu mungkin bisa kita inisiasi ya ke depannya ada lagi pertanyaan ini cukup menarik ya maksudnya riset psikologi gitu dan perannya di teknik lingkungan kita sebenarnya ada mata kuliah psikologi lingkungan tapi saya tuh lupa mengajak pasiswa saya untuk join kelas ini gitu ini nanti suruh lihat youtube saja gitu kemarin kita coba praktikum menggunakan Daphnia baru Daphnia mereka mengambil limbah apapun cuman di cek LC 50 supaya mereka tahu terus mungkin Bu Ani mungkin ada pertanyaan Bu Ani yang lain ya mungkin itu aja Bu apa namanya sedikit saja mungkin kalau kalau apa namanya riset terkait apa toksisitas ini atau kaitannya sama hewan uji gitu ya Bu kalau di Indonesia ini sampai sejauh mana ya Bu Diana kalau hewan uji yang apa namanya yang masih sering digunakan mungkin masih level Daphneed dan juga ikan kalau ikan sih ada beberapa tapi untuk yang seperti nila dan lain-lainnya itu baru saya temukan di beberapa kali riset saja gitu jadi belum continue dilakukannya jadi misalnya hanya beberapa periode menggunakan ikan nila atau beberapa periode menggunakan kustase itu sebenarnya sudah ada tapi yang mau ngarah ke misalnya standar standar tertentu itu masih belum jadi masih sangat vari variablenya masih luas gitu tapi sudah mulai mengarah ke sana jadi masih kebutuhannya masih sangat luas masih sangat luas kalau untuk di Indonesia kalau bisa mengkompilasi seluruh data menggunakan hewan uji di beberapa perairan prioritas kan kita ada beberapa selain danau juga ada sumber-sumber prioritas yang kritis itu nanti kita coba kalau bisa digiring ke arah ke arah sana gitu wow julian monggo mas julian menarik isin bertanya lagi saya mau bertanya jika disini ada peraturan terhadap hewan uji apakah saya bisa menggunakan sebanyak saya mau atau apakah saya bisa menggunakan semuanya hewan yang saya bisa dapat ada peraturan yang mengatur jumlah yang saya bisa menggunakan atau prosedur yang kursus saya harus menggunakan terhadap hewan itu terima kasih mas julian jadi untuk concern riset-riset yang menggunakan hewan uji sebenarnya karena namanya riset ya itu sangat terbuka sekali dengan segala kemungkinannya namun untuk menggunakan hewan ataupun dalam hal manusia gitu ya ada suatu komisi etik yang mengatur jadi nanti kalau misalnya untuk di Indonesia kebetulan BRIN yang menjadi salah satu komisi clearance etik riset jadi nanti bisa dibuka di clearance apa ya nama webnya kalau masalah clearance.brin.goid nanti di sana ada assessment jadi kalau misalnya mahasiswa ataupun para dosen misalnya atau peserta yang lain ingin melakukan itu isi saja dulu self-assessment yang ada di sana nanti akan digiring apakah memerlukan clearance atau tidak gitu nanti ada poin-poinnya yang harus diisi di situ jadi boleh saja misalnya mau menggunakan apa ya hewan apa gitu sebanyak apa disitu di state saja nanti dari komisi clearance-nya akan mengeluarkan lupa surat penyataan ataupun rekomendasi seperti apa mau menggunakan apa mungkin masih lihat penasaran terima kasih ya sekedar sharing saya tuh kebetulan join asosiasi ini ya sebenarnya banyaknya dokter hewan gitu veterinarian tapi untuk LD50 mereka menggunakan hewan uji mencit nah itu memang selain ethical clearance tadi yang disampaikan Budian terdapat perubahan metode dari untuk menentukan LD50 menggunakan mencit karena memang ada gerakan yang apa ya pro binatang jadi binatang tuh tidak boleh merasakan kesakitan jadi pertama itu jadi dibuat senyaman mungkin gitu loh sampai kalau tikus tuh kemarin saya sempat ikut trainingnya gitu ya tikus hewan uji tuh dia harus disenengin dulu gitu harus disenengin dulu dan sedikit mungkin pada saat dilakukan uji itu dia tidak menderita kemudian secara statistikal untuk LD50 itu kalau dulu menggunakan replikanya banyak nah sekarang dia saya lupa OECD nya jadi berubah jadi dia mengurangi jumlah hewan uji yang digunakan mas Julian tapi itu untuk tikus ya kalau Diana kan tadi dia akuatik gitu tapi menurut saya sih filosofinya sama bagaimanapun juga namanya hewan uji itu kan hewan juga jadi sesedikit mungkin walaupun in the name of research gitu kita tidak boleh sewenang-wenang gitu seperti isi apa namanya kalau bisa digantikan artinya tidak menggunakan hewannya tapi menggunakan selnya itu akan lebih bagus gitu ya Budiane ya iya iya jadi prinsip itu yang kedang-kedang jadi memang sekarang itu arah toksikologi bukan hewannya jadi mulai ke sel sekarang lebih ke selnya kalau kita bisa dari sel ya lebih baik menggunakan sel ya mungkin itu ya ada lagi nih yang mau tanya nih satu lagi tidak ada baik mungkin tak hariri saja ya udah jam 9.30 terima kasih ini Ibu Diana ya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Diana kemudian adik-adik semua gitu ya teman-teman semua yang sudah join di kuliah umum ini ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menambah wawasan kemudian menambah semangat lagi kita sebagai experimental engineering jadi jangan berpikir bahwa toksikologi itu tidak ada hubungannya dengan experimental engineering gitu cuman apa namanya pengetahuan dokter atau misalnya medical tidak ya kita apa namanya di lingkungan itu sangat dibutuhkan pengetahuan tentang toksikologi dan mudah-mudahan dengan kuliah umum ini siapa tahu ada yang berniat untuk riset terkait ini jadi nanti bisa apa namanya bisa berkolaborasi juga kita dengan dream dengan ibu Dianna mungkin nanti kita inisiasi ya Bu Ani ya ke depannya oke itu saja saya sampaikan barangkali ada yang mau sampaikan Bu Ani sebagai penutup sebelum saya tutup mungkin terima kasih banyak Bu Dianna atas sharingnya tadi saya yakin mahasiswa kita mahasiswa UI mahasiswa mata kuliah apapun itu yang mengikuti hari ini banyak mendapatkan hal baru gitu ya yang tidak bisa sedetail itu kami sampaikan di kelas gitu ya karena keterbatasan dan seterusnya sehingga memang tujuan dari kuliah umum ini adalah untuk kekayaan jadi terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya gitu ya sibuk sekali Bu Dianna ini tapi meluangkan waktunya untuk memberikan untuk sharing ilmunya nih pada semuanya jadi agar semuanya juga bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya ini materinya juga di upload ya Bu Bu Supia ya iya nanti saya minta materinya Bu Dianna nanti materinya juga akan bisa di share ya Bu Dianna ya boleh di share ya nanti saya kirim ke Bu Pippi ya iya nanti boleh di share terus nanti juga apa di upload di Youtube ya gak apa-apakannya Bu Dianna ya ada muka saya nanti ini streaming ini streaming Bu Dianna iya iya mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut gitu ya Bu Dianna tadi kayaknya ada beberapa hal gitu yang wah ini kayaknya apa nih bagus nih kita riset ini nih kita bagus nih riset itu kita tinggal ya biasa apa namanya harus ditindak lanjuti gitu ya mungkin gitu Bu Dianna sekali lagi terima kasih itu aja Bu Bibi baik terima kasih Bu Ani baik karena waktu ya sebenarnya masih banyak ya yang pengen kita pelajari tetapi ya terbatas waktu insya Allah mungkin nilain kesempatan kita undang lagi Bu Dianna untuk menyampaikan apa aplikasi ilmu ya ke kami ya karena seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ya dosen itu juga punya keterbatasan gitu menyampaikan di kelas gitu dengan adil kuliah umum kita menginginkan anak-anak kami itu bisa mendapatkan pengatauan yang lebih luas baik kita tutup saja bersama-sama dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf kalau ada kurangan dalam penyampaian mungkin bisa live ini apa namanya zoomnya terima kasih Bu terima kasih untuk yang tadi sudah tanya juga bagus-bagus pertanyaan terima kasih Bu saya minta streamnya dimatikan terima kasih terima kasih